Bantuan Sembako untuk mendistribusikan bantuan sembako pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi warga terdampak COVID-19 di wilayah kota Sukabumi terpaksa membawa kembali bantuan sembako ke kantor pos di Jalan Ahmadiyani karena penerima sudah meninggal dunia dan pindah rumah. Beberapa pengemudi ojek daring mengaku dari sejumlah bantuan sembako yang dikirim, beberapa paket bantuan terpaksa dikembalikan, alasannya yakni calon penerima bantuan sudah meninggal, atau pindah domisili. Pengemudi ojek daring Muhammad Sigit mengatakan dirinya membawa paket sebanyak 9 paket, namun yang berhasil dikirim hanya 6. Sisanya dibawa kembali karena penerima tidak ada di alamat tersebut dan juga sudah meninggal. Paket kemudian dikembalikan ke pihak berwenang untuk dikoordinasikan kembali. Yang sudah terkirim 6, yang terkirim 6, yang 3 ini kenapa kan? Yang 3, yang 1 sudah meninggal, yang ke-2nya sudah tidak ada di tempat dan pindahnya pun tidak memberi tanggung kepada pihak EPS tempat. Berarti datanya memang berubah atau tahu seperti apa kan? Berubah katanya, karena di situ pindah tanpa memberikan pengetahuan. Sementara itu, Ketua Satgas Kantor Pos Sukabumi Fajar Maulana mengungkapkan, di hari pertama pendistribusian bantuan paket sembako, Kantor Pos Sukabumi telah menerima 10 paket sembako yang dikembalikan. Jika warga penerima sudah meninggal atau tidak ada di tempat, paket tersebut akan dibawa kembali untuk dikoordinasikan kembali. Ini kan kalau orang yang tidak ada, misalnya dikasih waktu 3 hari. Sesuai aturannya, 3 hari kita taruh di sini untuk bisa menunggu sampai mereka itu kembali untuk mengambil. Kalau data yang meninggal itu tak gimana pak? Data meninggal itu setelah diverifikasi, makanya data yang meninggal itu sementara kita tidak berikan dulu, tapi dipending dulu, jelas itu kan nanti dikomplikasi lagi untuk dinas sosial. Dinas Sosial Kota Sukabumi melansir untuk tahap pertama ada 500 paket sembako yang akan disebar untuk 2 kecamatan, yaitu Cikole dan Warudoyong. Warga yang berhak menerima bantuan adalah yang masuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, yakni sebanyak 2.223 keluarga penerima manfaat. Budi Setiawan, Bandung TV